Pagelaran MPL ID Season 9 kian memanas hingga menuju ke minggu-minggu terakhir turnamen. Semua tim semakin semangat untuk mengamankan tempat mereka di babak playoff yang sudah tinggal menunggu waktu saja. Total dari 8 tim nanti akan diambil 6 tim yang lolos ke babak playoff. Tentunya semua tim tidak ingin kehilangan kesempatan ini maka mereka akan mencoba segala cara untuk dapat lolos. Pada week ke-6 kemarin, sudah mulai terlihat tim yang akan lolos dan tidak akan lolos ke babak playoff. Tim pertama yang tidak akan lolos babak playoff MPL ID Season 9 ini adalah Gek Fam dengan performa yang tidak baik pada musim ini. Sedangkan tim yang sudah memastikan diri untuk dapat lolos ke babak playoff MPL ID Season 9 berjumlah 3 tim. Tim-tim tersebut adalah R.R. Kihosi yang memuncaki peringkat pertama klasemen sementara. Disusul Onyx Sports di posisi kedua. Untuk posisi ketiga adalah tim underdog pada musim ini yaitu Aura Fire. Aura Fire secara mengejutkan mampu lolos ke babak playoff pada musim ini setelah beberapa performa buruk musim sebelumnya. Mari kita lihat siapa tim lain yang akan menyusul ketiga tim ini ke babak playoff ya sob.